Hai hai, kali ini aku mau nge-swatch sama ngebandingin lip produknya Perfect Dairy karena mereka punya dua macem, yaitu ada yang Velvet Matte sama ada yang Water Stain ini dari packagingnya aja udah keliatan beda ini pertama aku mau mulai dari Perfect Dairy Velvet Liquid Lipstick dulu dia itu packagingnya doff gitu dan keliatan warna shadenya dari tube-nya, tutupnya juga matte ini semua shade yang aku punya, yang udah aku swatch di tangan aku tapi aku juga akan swatch di bibir aku supaya keliatan bedanya ini yang pertama itu nomor V01, dia menurut aku tuh kayak universal red gitu karena aku yakin banget ini untuk semua skin tone akan masuk memang sih dia lebih kayak warm red gitu tapi kayak imbang aja, gak terlalu orange, gak terlalu bluish nah ini yang kedua ini, aduh ini favorit aku banget yang V05, soalnya dia tuh warnenya kayak dark red tapi dia tuh darknya bukan kayak burgundy, dia lebih ke brownish red gitu malah somehow keliatan kayak merah batak menurut aku tapi warnanya deep, aku suka banget dipake ombre atau dipake full lips bagus banget, this is my very most favorite dari semua shade yang ada and then next, ini juga warna merahnya juga menurut aku kayak pas sih cuma dia lebih ke, nah ini dia lebih ke batak daripada yang sebelumnya si V07 ini tuh dia lebih warm gitu, warna rednya dibandingkan dari V01 atau V05 yang sebelumnya jadi di bibir tuh dia kayak coral-ish red atau lebih ada hint of orange-nya dia tuh tetap merah tapi kayak ada warna tone orange-nya atau coral-nya nah ini next yang V08, dia itu warnanya merah tapi lebih ada warna pink-nya jadi dia ada hint of pink-nya dan kalo di swatch sebenernya dia ada sedikit sparkle-nya cuma gak terlalu keliatan banget, tapi kalo diliat dari deket baru akan keliatan kalo dia ada sparkle-nya ini warnanya bagus banget, cantik banget dia gak terlalu merah, lebih ke pinkish tone gitu menurut aku bagus banget untuk cool tone tapi untuk warm tone juga masih masuk next, ini V09 yaitu shade terbaru setahu aku tapi kalo aku liat-liat ya warnanya tuh mirip sama V07 sama V01 cuma beda aja, jadi mereka kayak in between V01 sama V07 jadinya warnanya si V09 ini bagus juga sih, dia kayak warm tone red tapi masih universal bahkan kalo diliat-liat dari jauh tuh dia masih ada kayak hint of pink-nya jadi kayak aku gak bisa ngedescribe sih karena ada hint of orange-nya atau peach-nya tapi juga somehow keliatan agak pink alright, let's move on to the next product ini dia itu namanya Shimmer Water Stain jadi sebenernya dia tuh finish-nya lebih ke glossy gitu ini packaging-nya bagus banget sumpah ini semua shade-shade-nya udah aku swatch di tangan aku tapi aku juga akan swatch di bibir kita mulai dari shade pertama yaitu H01, dia itu kalo di swatch di tangan sama di bibir aku warnanya kayak peachy-peachy pink gitu mirip banget sama background yang aku pake sekarang dan di produknya itu dia ada sparkle-nya dan kalo diliat dari deket tuh terlihat cuma kalo dari agak jauh atau diliat dari distance yang cukup jauh dia gak terlalu keliatan ada sparkle-nya tapi tetep terlihat glossy next ini shade H10 dia itu kayak pinky red gitu menurut aku karena dia pas aku swatch di bibir mirip sama warna asli bibir aku cuma lebih pink dan agak merah gitu warnanya bagus banget, cantik banget dia kayaknya masuk untuk medium sampe deep skin tone karena dia bikin muka jadi cerah gitu kalo di apply dia tuh teksturnya enak banget walaupun glossy tapi gak lengket ringan dan dia hasilnya tuh stain itu yang aku suka nah kalo ini dia mirip sama yang H10 si H11 ini tuh dia lebih ke merah bata menurut aku tapi merah batanya tuh gak terlalu yang kayak orange atau peach banget dia masih tetep merah cuma lebih warm daripada shade sebelumnya sumpah nih teksturnya enak banget kayak juicy lip tint gitu dan stain-nya tuh gak main-main bagus banget di bibir kalo si H12 ini dia kayak neutral pink gitu kalo di swatch di tangan aku kayak pucat ya warnanya kayak coklat gitu cuma pas diaplikasiin di bibir tuh jadi kayak MLBB dia jadi my lips but better lebih juicy, lebih pinkish, lebih keliatan sehat, lebih keliatan seger dia tuh kayak bener-bener the exact my lip color tapi kayak lebih versi lebih sehat ya lebih juicy gitu ini teksturnya juga enak banget kayaknya semua tekstur lipsticknya perfect dairy enak-enak karena memang harga itu gak bohong kalo yang ini keliatannya pas aku swatch di tangan kayaknya paling gelap tapi sebenernya dia gak beda jauh sama yang sebelumnya sama yang H10 juga dia tuh lebih darknya tuh lebih apa ya lebih ke purple-ish pinkish tone gitu tapi pas aku pake di bibir kayak tetep kayak merah gitu loh jadi kayak merah ada hints of purple and pinkish-nya bagus banget ini juga bikin muka keliatan lebih cerah that's all the shade that I have dan intinya perbandingannya tuh dari yang si velvet liquid lipstick dia tuh teksturnya finishnya soft matte gitu dia gak dead matte si water stain ini hasilnya dia tuh glossy tinted gitu hasilnya juga pas tinted bagus banget awet di bibir kalo perbedaan dari packagingnya yang si velvet matte dia memang packagingnya matte gitu tapi kalo yang si water stain dia memang packaging luarnya glossy dan ada kayak sedikit sparkle ya di packagingnya tapi dua-duanya very high quality product tapi harganya juga gak yang mahal-mahal banget but it's super high quality with like an affordable price mungkin banyak yang mikir loh China produk harusnya lebih murah daripada segitu but for this kind of high quality packaging and product it's pretty affordable for me gak tau sih untuk kalian tapi untuk aku untuk kualitas sebagus ini packaging se-sturdy ini ini termasuk affordable menurut aku saking bagusnya saking high quality-nya mereka sangat comparable sama high-end brand kayak Dior, Chanel, Estee Lauder tapi dengan harga yang affordable dibandingkan si high-end brand tersebut kalo misalnya kalian interested mau liat produk-produk perfect dairy lainnya kalian bisa visit Instagram mereka atau visit ke Shopee-nya mereka and I will see you in my next video bye